Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran, ini anggarannya, sebesar 110 triliun rupiah. Untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi COVID-19. Artinya, bantuan ini kita mulai hari ini disalurkan kepada 34 provinsi. Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung bantuan tunai se-Indonesia kepada masyarakat penerima, sekali lagi untuk program Keluarga Harapan, program Sembako, dan bantuan sosial tunai. Bantuan tunai ini di tahun 2021 akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Jadi yang PKH ini dalam empat tahap melalui Bank Himbara, Bank-Bank Milik Negara. Kemudian yang program Sembako akan disalurkan dari Januari nanti sampai bulan Desember 2021. Nilainya tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Sosial, 200 ribu per KK per bulan. Kemudian, bantuan sosial tunai, BST, diberikan selama empat bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan nilainya Rp300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya. Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik. Kemudian untuk penerima, saya pesan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Sosial juga, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli Sembako, ya beli Sembako. Jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Kita hati ini yang bapak-bapak, terutama jangan dipakai untuk beli rokok, belikan Sembako, sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini. Jadi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Menteri Sosial, saya ulang supaya kita jelas semuanya. Dan ini juga saya ulang-ulang terus, agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang, hari ini diberitahu, tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur, agar mengawal proses penyaluran ini, agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun. Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentu saja, rakyat tidak menunggu terlalu lama. Kemarin baru, tahun baru, langsung sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!